baik aja ya hai semuanya apa kabar semoga baik ya gimana perjuangannya tetap semangat ya berjuang untuk memerdekakan bangsa Papua dan sebelumnya saya ini baru live ya soalnya agak sedikit ada kesibukan terus apa namanya nanganin kasus orang kasus orang yang tidak kasus bantuan hukum gitu terus aku belum update kabarnya di Papua itu bagaimana semuanya tetap semangat ya terus terutama untuk pejuang tentara pembebasan mes Papua tetap semangat terus tetap bersabar satu hal yang perlu kita ketahui adalah setiap tokoh itu harus memiliki konsep perjuangan secara diplomasi dan diplomatiknya pun harus berjalan dengan bagus karena kan kalau kita memiliki tokoh tanpa ada apa namanya tanpa ada strategi maka itu akan sia-sia gitu jadi dalam menghadapi situasi perjuangan Papua merdeka hari ini mungkin saya pikir tokoh-tokoh dan seluruh solidaritas yang memiliki oke sip oke nanti aku ambil ya udah di apa di di kulkas oke aku lagi baru datang ya aku baru datang nanti aku ini ya nanti aku ambil ya makasih say makasih kau tidak malam mingguan kan tidak malam mingguan sama si babe kenapa 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 tidak malam mingguan gak balik keluar terus tadi keluar gak baik kenapa tadinya kok beli itu sepuluh jam lima oh sepuluh jam lima terus ini apa transfer transfer aku gak transfer aku nganti aku tuh ini lagi kere kenapa nanti aku nanti aku apa ya nanti aku apa ya aku aku lagi ini bisa lori 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 oke gak aku lagi ini lagi apa gak ada kegiatan aja jadi aku bikin live aja ini gak tau juga ini masih bisa gak ini facebooknya soalnya kemarin kan gak bisa soalnya dikerjain sama biasa lah lawan-lawan kita jadi jadi apa update terupdate hari ini di Papua apakah saya coba untuk lihat tapi saya belum dapat apa belum tahu update nya apa hari ini bagaimana situasi di Dinduga di Papua utamanya di seluruhnya lah gitu coba 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 kalau kita bisa sharing kan kita bisa mencetuskan satu ide gagasan untuk apa untuk perjuangan kemerdekaan West Papua ini strategi apa yang akan dilakukan secara diplomasi gitu kan banyak orang di luar negeri itu seperti Jonah Nari siapa yang ada di Inggris itu yang biasa kampanye terus tokoh-tokoh yang tua-tua seperti Michael Carruth biasanya mereka sering komunikasi juga dengan saya tapi saya kan gak harus memberitahu ya nah ya komunikasi sharing secara hukum juga gitu mungkin banyak yang sudah komunikasi dengan tokoh-tokoh di luar tapi satu harapan saya yaitu ya saya hanya memberikan satu masukan aja supaya dalam perjuangan kemerdekaan West Papua ini orang-orang Papua utamanya akar rumput itu harus bersatu dan tokoh-tokohnya juga harus bersatu baik di dalam dan di luar negeri revolusi itu kan gak gak dimulai dari luar gitu revolusi itu dimulai dari dalam tanah Papua itu sendiri gitu sehingga berkumandang lah ke luar negeri gitu nah kalau misalnya para diplomasi ini atau diplomatik ini bisa memiliki satu apa namanya strategi yang bagus bagaimana pendekatan terhadap negara-negara yang akan menguntungkan perjuangan West Papua saya pikir itu yang harus dipikirkan oleh para diplomatik bukan hanya kita terkenal di luar negeri tetapi kita masih belum memiliki konsep gitu apa yang akan ditawarkan gitu bukan berarti kita menjual perjuangan ini jangan gitu kita harus mempertahankan idealis kita walaupun secara politik itu tidak ada sih makan siang gratis ya gitu saya pikir ada harus tokoh-tokoh yang memikirkan hal-hal itu ide dan gagasan mulai dari akar rumput juga memberikan saran gitu tapi tokohnya ini tapi kan kita kita melihat banyak tokoh kan ini gitu saya pikir banyak hal sih yang perlu dievaluasi dan banyak hal yang memang perlu diforumkan dalam satu ide dan gagasan saya pernah memberikan masukan kepada tokoh-tokoh di luar ya harapannya hanya satu yaitu persatuan gitu persatuan dan mencetuskan satu ide konsep dan strategi yang taktis cepat dan transparan maksudnya transparan itu kalau rahasia itu kan tokoh-tokoh yang harus tahu gitu